Ketika kamu baru pertama kali ingin memulai suatu bisnis, katakanlah kamu ingin terjun ke bisnis fast food atau makanan cepat saji misalnya Seketika pikiran kamu langsung tertuju ke salah satu brand restoran cepat saji yang sudah sangat terkenal Dan sepertinya sulit bagi kamu sebagai pemain baru atau market challenger untuk mengalahkan pasar dari brand tersebut Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar brand saya yang sebagai pemain baru ini bisa mengalahkan atau setidaknya sedikit diperhitungkan Untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar yang sudah lama menjadi market leader atau pemimpin pasar Strategi apa yang perlu saya lakukan Sebenarnya jika kita bicara mengenai strategi, strategi itu ada banyak sekali ya caranya dan sifatnya fleksibel Yang berarti tergantung sikon alias sesuai situasi dan kondisi Ada beberapa pilihan strategi yang dapat dilakukan untuk mengalahkan market leader atau pemimpin pasar Contohnya kita bisa menggunakan frontal attack, flank attack, encirclement attack, bypass attack, guerrilla attack, dan lain-lain Di video ini saya bahas sedikit ya mengenai salah satu strategi tersebut yaitu strategi flank attack atau flanking attack Apa itu strategi flank attack? Flanking attack adalah suatu strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan penantang atau challenger firm Yang ditujukan untuk menyerang titik lemah atau blind spot dari perusahaan pesaing Terutama targetnya adalah perusahaan yang merupakan pemimpin pasar atau market leader Strategi flank attack ini didasarkan pada asumsi bahwa sebuah perusahaan besar mungkin memiliki beberapa lini produk dan berbagai layanan Tetapi belum tentu menjadi pemimpin di semua kategori Strategi ini biasanya digunakan pada pasar yang banyak pemain di dalamnya Yang dimana hampir tidak ada duopoli ataupun monopoli di dalam pasar tersebut Dengan demikian flank attack ini dimaksudkan untuk mengambil segmen Dimana market leader tersebut berkinerja buruk pada salah satu dimensi strategis Flank attack ini sebenarnya merupakan sebuah istilah taktik militer dasar Dimana flank attack ini adalah strategi perang untuk mengepung dari sekitar sisi pasukan musuh Atau dari sisi sayap untuk mencapai posisi yang menguntungkan Karena ketika sedang berperang head to head Maka lawan akan lebih berfokus pada kekuatan musuh di depannya Dan memusatkan pertahanan dari depan Maka strategi flank attack ini biasanya digunakan untuk menghindari bagian depan kekuatan lawan Dan menyerang dari bagian sisi sayapnya Yang dimana merupakan sebuah area blind spot atau titik buta musuh yang tidak terpusat pertahanannya Disini ada tiga variasi serangan yang dapat dilakukan Yang mana merupakan standar manuver flanking Manuver pertama adalah penyergapan atau ambius Dimana melakukan serangan mendadak dari posisi tersembunyi Yang kedua digunakan selama serangan berlangsung Dimana setelah menerima tembakan dari musuh Komandan unit biasanya dapat memutuskan untuk memerintahkan serangan dari sisi sayap Dan yang ketiga melakukan serangan simultan dari kedua sisi sayap musuh Penerapan strategi flank attack ini telah terbukti berhasil di masa lalu Kita bisa kilas balik sejarah kemenangan Hannibal Atas tentara Romawi di pertempuran Kenny Oke lanjut balik lagi ke soal pembahasan bisnis tadi Salah satu contoh strategi flank attack yang terkenal di dalam dunia bisnis Adalah salah satunya dari perusahaan LG Dimana di India LG mampu mengungguli produsen TV berwarna lainnya Dengan meluncurkan TV berwarna khusus pedesaan Namanya tuh LG Sampurna TV Yang dimana menjadi brand TV pertama yang menjangkau daerah pedesaan disana Ini merupakan sebuah pricing strategi Dimana dikala itu ketika LG mulai beroperasi lagi di tahun 1997 LG menjual produk yang diimpor dan produknya dihargai tinggi Serta setara dengan produk asing lainnya Yaitu salah satunya dari Jepang Yang kita tahu sendiri pada saat itu merupakan market leader Dan sesuai sikon yang kita bahas tadi LG ini mampu menerapkan strategi untuk membuat konsumen lokal Merasa bahwa produk LG sama sekali tidak kalah dengan produk Jepang Dalam hal kinerja maupun dalam hal kualitas Nah LG ini juga udah tahu bahwa pelanggan India Menginginkan produk terbaik dengan harga terjangkau Jadi si LG mulai memperkenalkan produk berkualitasnya dengan harga ekonomis Dalam beberapa tahun pertama setelah masuk LG tidak terlibat di dalam perang harga Tidak seperti pemain-pemain lainnya LG tidak menawarkan skema diskon Tapi mereka menggunakan harness pricing policy Dan tag lainnya kepada customer adalah No scheme, no gimmick, great products, and harness price Oke, jadi gimana dong cara penerapan strategi flank attack ini sendiri? Nah, biasanya perusahaan penantang Menggunakan strategi flank attack ini Pada salah satu dimensi strategis Yaitu bisa pada geografis Bisa pada segmental Dimana pada serangan geografis Perusahaan penantang akan mencari area Dimana market leader tersebut Belum memenuhi kebutuhan pasar Atau katakanlah masih tertinggal Sedangkan pada serangan segmental Perusahaan penantang Mencari segmen pasar Yang belum dimanfaatkan oleh market leader Dan mencoba memanfaatkan pasar tersebut Dengan penawaran-penawaran dan programnya Oke, finally setelah penjelasan ngalor ngidul dari anak bawang ini Kalian pasti sekarang sudah bisa menjawab pertanyaan pertama tadi Yaitu sebagai pemain baru Strategi apa yang akan kamu lakukan Untuk membuka fast food di Indonesia? Coba share dong di kolom komentar PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2